assalamualaikum salam sehat YouTube saya ingin tes modul step up MT3608 ini IC MT3608 sayangnya ini tidak ada deteksi short nanti akan saya tambahkan agar aman Oke kita lihat dahulu data sheet dari MT3608 inputnya bisa menggunakan tegangan 2 volt sampai 24 volt sudah internal current 4 ampere dan output bisa diatas 28 volt nanti kita coba dan efisiensinya 97% tapi sayangnya modul yang dijual tidak memanfaatkan enable bila kita rubah terlalu sulit karena terlalu kecil jadi untuk pengamannya nanti akan saya tambahkan saja rangkaiannya karena akan saya gunakan step up dengan sumber tegangan charger 5 volt jadi videonya akan saya tes kemampuan dari modul ini dengan sumber tegangan 5 volt saya solder dahulu outputnya dan saya lem saja agar mudah oke pertama akan saya tes range output dari modul ini sumber input charger 5 volt charger yang saya gunakan 5 volt 2 ampere artinya charger 10 watt dan tegangan input terbaca 5,29 volt oke saya pasang tidak ada indikator ya jadi salah satu kelemahan dari modul ini tidak ada indikator sama sekali bisa kalian perhatikan oke tidak apa-apa kita lanjutkan perhatikan output sudah terbaca 23 volt arus masih 0 jadi konsumsi daya modul ini pasti di bawah 10 miliamper oke kita coba tegangan maksimumnya berapa menurut spesifikasi tegangan maksimum 28 volt kita tes saja maksimumnya di 30 volt saja saya coba sesuai spesifikasi spesifikasi saja karena ini masih awal percobaan saya jadi saya akan melakukan sesuai dengan spesifikasi lalu saya coba tegangan terkecil dengan input 5 volt karena ini step up dilarang mengatur tegangan output di bawah tegangan input ini potensiometernya belum paling kecil tapi saya stop saja di 6 volt agar sesuai dengan spesifikasi sepertinya modul ini mantap lalu saya coba dengan beban sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke modul ini sudah saya coba untuk menyalakan HP L10 watt bisa menyala tapi tidak maksimum karena chargernya yang tidak sanggup lalu saya coba dengan bab 12 volt saja agar bisa diatur arusnya setelah saya coba selama 1 jam 41 menit suhu pada modul terbaca 72 derajat celcius masih di bawah spesifikasi yaitu 85 derajat celcius maksimumnya arus dari output charger sudah mendekati 2 ampere jadi chargernya yang tidak sanggup panas sekali ini charger dan tegangan output sekitar 10 volt dan arusnya 600 miliamper garis besarnya modul ini oke video selanjutnya akan saya praktekkan penggunaan modul ini untuk apa saja atau kalian ada ide kalian komentar saja saya tunggu sekian praktek saya dengan modul mt3608 terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton